Puji Tuhan selamat pagi, shalom, jemaat, kerja Duta Injil, bagaimana kabarnya? Haleluya, kita semua luar biasa karena kita punya Tuhan yang dasyat dan luar biasa, yang percaya katakan amin. Yalah kita bersama-sama dengan keluarga kita, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita dudukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak kami bersyukur buat kebaikanmu Tuhan, sungguh kau Tuhan yang baik. Terima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu, kebaikanmu Tuhan, anugerahmu, berkatmu yang sudah kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih karuniamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah iman kami boleh bertumbuh di dalam engkau. Semakin mengasihi engkau, hidup takut akan engkau dan sungguh-sungguh di dalam engkau, jalan dalam kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, hanya bagi engkau. Di dalam nama Yesus, jemaat kerja Dutang Jili yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan bersama-sama. Amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit beribad bersama-sama, kita akan bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan kita layak ditinggikan, amin. Allah dititinggikan dengan sorak-sorai, Allah dititinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan, biarlah sangkatlah berbunyi, kebuk tangan kuji Tuhan. Allah dititinggikan dengan sorak-sorai, Allah dititinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Biasa tak kalah berbunyi, kebuk tangan kuji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan ini. Tuhan kita bayang ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah dititinggikan dengan sorak-sorai, Allah diagungkan. Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Puji Tuhan, Jumat Tuhan silahkan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Mari kita siapkan hati kita, kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus kami puja Engkau Tuhan Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Sebab tidak ada pribadi seperti Engkau yang layak terima pengagungan kami Tuhan Sungguh hati kami melimpa dengan ucapan syukur untuk memuliakan Engkau Tuhan Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya Yesus kami puja Kami sembah sebagai raja Berdiri di tengah kami Ditinggikan 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 Yesus Tuhan adalah Raja Layaklah engkau dimuliakan Tuhan Layaklah engkau diagungkan Yesus Dari rumah kami masing-masing Kami sujud dihadapannya Menyembahmu, mengagungkan Tuhan Sebab tidak ada pribadi seperti kau Yang layak terima pengagungan kami Tuhan Terima kasih Yesus Mari cepat kerja Duta Injil Kita bangkit pendiri bersama-sama Layaklah suaramu, katakan bersama Haleluya Sembadan kuji, ruhi tak tahu Sembadan kuji, ruhi tak tahu Sembadan kuji, ruhi tak tahu Yesus Tuhan adalah Raja Sembadan kuji, ruhi tak tahu Sembadan kuji, ruhi tak tahu Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Jangan ada Raja Yesus Tuhan adalah Raja Yesus Tuhan adalah Raja Alhamdulillah 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 Mari atas suaramu bersama-sama Alhamdulillah Tuhan Yang bertata Di atas Semesta Alhamdulillah Hanya Menjangkan Pujian Hanya Dia Tuhan Hanya Tuhan Tuhan Yang bertata Di atas Semesta Hanya Tuhan Hanya Tuhan Hanya Tuhan Hanya Hanya Tuhan Hanya Tuhan Hanya 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 Tuhan Hanya 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 Salam Jemaat sekalian Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat Sekarang kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan Sebelum kita berdoa saya minta tolong semua kita mengambil alkitab masing-masing Mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh Ketika kita mendengarkan firman Tuhan saya minta tolong Jangan anda sambilan atau sambil berjalan-jalan Jangan anda fokus konsentrasi sungguh-sungguh Amin Mari kita bersatu dalam doa Bapak kami di surga Hari ini kami menghampiri hadiratmu Tuhan Pendekatan kami kepada engkau bukan supaya keinginan kami dikabulkan Bukan Tuhan Melainkan supaya kami mengenal engkau Tahu apa yang kau kendaki Dan kami hidup seturut dengan kebenaran firmanmu Disitulah kami hidup dalam kebenaran Disitulah kami menikmati penggembalaan Gembala yang baik Gembala yang agung Yesus Kristus Tuhan Untuk itu roh kudus Berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan Firmanmu yang bermanfaat untuk mengajar kami Menunjukkan kesalahan kami Memperbaiki kelakuan kami Dan mendidik kami dalam kebenaran Bawa kami kepada kebenaranmu itu Tuhan Karena tidak ada mujizat yang lebih baik Selain kau dapatkan kami Hidup dalam kebenaran Dalam nama Yesus Kristus Kami sungguh berdoa Haleluya Amen Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Tema kita hari ini adalah Kesulitan Penderitaan Adalah momentum Bagi orang beriman Menyaksikan Yesus baik Saya ulangi Kesulitan Penderitaan Adalah Momentum Orang beriman Menyaksikan Bahwa Yesus itu baik Mari kita buka Alkitab kita Dari surat Paulus Kepada jemaat Tesalonika 1 Tesalonika 3 Ayat 1 Sampai 13 1 Tesalonika 3 Ayat 1 Sampai 13 Saya bacakan buat saudara Kabar baik Yang dibawa Oleh Timotius Kami tidak dapat Tahan lagi Karena itu Kami mengambil Keputusan Untuk tinggal Seorang diri Di Atena Lalu kami Mengirim Timotius Saudara Yang bekerja Dengan kami Untuk ala Dalam pemberitaan Injil Kristus Untuk Menguatkan Hatimu Dan Menasihatkan Kamu Tentang imanmu Supaya Jangan Ada orang Yang goyang Imannya Karena Kesusahan Kesusahan ini Kamu Sendiri tahu Bahwa kita Ditentukan Untuk itu Sebab Juga Waktu kami Bersama-sama Dengan kamu Telah kami Katakan kepada Kamu Bahwa kita Akan Mengalami Kesusahan Dan hal itu Seperti kamu Tahu Telah terjadi Ayat 5 Itulah Sebabnya Maka aku Karena Tidak dapat Tahan lagi Telah mengirim Timotius Supaya Aku tahu Tentang imanmu Karena Aku Khawatir Kalau Kamu Telah Dicobai Oleh si Penggoda Dan Kalau Usaha Kami Menjadi Sia-sia Tetapi Sekarang Setelah Timotius Datang Kembali Dari kamu Dan Membawa Kabar Yang Menggembirakan Tentang imanmu Dan Kasihmu Dan Bahwa Kamu Selalu Menaruh Kenang-kenangan Yang Baik Akan Kami Dan Ingin Untuk Berjumpa Dengan Kami Seperti Kami Juga Ingin Untuk Berjumpa Dengan Kamu Maka Kami Juga Saudara Saudara Dalam Segala Kesesakan Dan Kesukaran Kami Menjadi Kamu Dan Oleh Iman Sekarang Kami Hidup Kembali Asal Saja Kamu Teguh Berdiri Di Dalam Tuhan Sebab Ucapan Syukur Apakah Yang Dapat Kami Persembahkan Kepada Allah Atas Segala Sukacita Yang Kami Peroleh Karena Kamu Di Hadapan Allah Kita Siang Malam Kami Berdoa Sungguh Sungguh Supaya Kita Bertemu Muka Dengan Muka Dan Menambahkan Apa Yang Masih Kurang Pada Iman Kiranya Dia Allah Dan Bapak Kita Dan Yesus Tuhan Kita Membukakan Kami Jalan Kepadamu Dan Kiranya Tuhan Menjadikan Kamu Bertambah Tambah Dan Berkelimpan Dalam Kasih Seorang Terhadap Yang Lain Dan Terhadap Semua Orang Sama Seperti Kami Juga Mengasih Kamu Ayat Terakhir Kiranya Dia Menguatkan Hatimu Supaya Tak Bercacat Dan Kudus Di Hadapan Allah Dan Bapak Kita Pada Waktu Kedatangan Yesus Tuhan Kita Dengan Semua Orang Kudus Perhatikan Bapak Ibu Konteks Kebenaran Ini Dialamatkan Tuhan Melalui Rasul Paulus Kepada Jemaat Tesalonika Yang Mengalami Penderitaan Karena Iman Mereka Penderitaan Yang Sangat Mencekam Dan Bisa Membuat Orang Tawar Hati Tetapi Itu Bisa Dibuat Jadi Momentum Kalau Kita Mengandalkan Allah Yang Disebut Ayat 12 Di Tengah Kesulitan Penderitaan Orang Tesalonika Banyak Dibunuh Disiksa Bahkan Diberikan Kepada Binatang Buas Diberikan Ayat 12 Kiranya Tuhan Menjadikan Kamu Jemaat Tesalonika Di Tengah Kesulitan Yang Begitu Mencekam Menjadikan Kamu Bertambah Tambah Dan Berkelimpahan Dalam Kasih Seorang Terhadap Yang Lain Bahkan Terhadap Semua Orang Sama Seperti Kami Juga Mengasih Kamu Akhirnya Jemaat Tesalonika Dalam Pertolongan Tuhan Oleh Kuasa Rokudus Membuat Kesulitan Yang Mereka Hadapi Yang Mereka Alami Jadi Momentum Menunjukkan Ala Besar Memampukan Mereka Bukan Saja Bertambah Tambah Tapi Juga Berkelimpahan Kasih Seorang Terhadap Orang Lain Terhadap Keluarga Terhadap Orang Percaya Lainnya Bahkan Terhadap Semua Orang Lintas Kepercayaan Lintas Agama Keren Sekali Saudara Jemaat Sekalian Bukan Tidak Kurang Empati Saya Kita Ngerti Penderitaan Yang Berkelanjutan Dengan Pandemi COVID-19 Ditambah Dengan Varian Varian Baru Banyak Orang Mengalami Kesulitan Dengan Kesehatan Bahkan Ada Beberapa Yang Dipanggil Tuhan Saya Kenal Tidak Sedikit Hamba Tuhan Meninggal Karena COVID-19 Tapi Juga Terganggu Ekonomi Ada Yang Di PHK Ada Yang Dikurang Dipotong Gajinya Dan Sebagainya Tapi Allah Immanuel Yang Besar Dan Ajaib Maha Hadir Memberikan Kekuatan Bagi Kita Di Dalam Masa Momentum Ala Immanuel Yang Tidak Ada Tandingannya Berkata Bukan Saja Segala Sesuatu Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasih Tuhan Dia Juga Berkata Segala Perkara Dapat Kita Tanggung Dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Bagi Kita Bahkan Dia Berkata Bersama Dengan Allah Kita Dapat Melakukan Perkara Perkara Besar Tolong Itu Bukan Sekedar Nyanyian Bukan Sekedar Kotbah Bukan Sekedar Doa Kata-kata Tapi Itu Kita Hidupkan Dalam Kasih Anugerah Tuhan Caranya Lihat Pertama Terimalah Kesulitan Dan Penderitaan Itu Sebagai Sesuatu Yang Wajar Ayat Tiga Supaya Jangan Ada Orang Yang Goyang Imannya Karena Kesusahan Kesusahan Ini Kamu Sendiri Tahu Bahwa Kita Ditentukan Untuk Itu Kalau Ditentukan Untuk Itu Menghadapi Kesulitan Kesusahan Terimalah Itu Sebagai Sesuatu Yang Wajar Kalau Ditentukan Berarti Tidak Ada Alternatif Lain 2 Timotius 3 Ayat 12 Memang Setiap Orang Yang Beribadah Kepada Yesus Akan Menderita Aniaya Mulai Aniaya Dari Diri Sendiri Ketika Kita Mentaati Firman Dalam Si Aku Si Ego Si Daging Si Emosi Suka Ngelawan Ketika Kita Belajar Sangkal Diri Ada Penderitaan Tersendiri Termasuk Kekurangan Pasangan Kita Ketika Kita Menerapkan Sabar Lemah Lembut Penuh Pengertian Mengampuni Kelemahan Pasangan Kita Berulang Kita Pikul Salib Memang Kita Ditentukan Untuk Itu Bapak Ibu Gereja Tuhan Orang Percaya Akan Gugur Di Tengah Jalan Kalau Enggak Menerima Kesulitan Itu Sebagai Sesuatu Yang Wajar Kalau Enggak Mengerti Bahwa Kita Ditentukan Untuk Itu Bahwa Gaya Hidup Kekristenan Lifestyle Kekristenan Yang Benar Harus Akrab Dengan Sangkal Diri Dan Pikul Salib Kalau Enggak Dipersiapkan Dengan Ini Engkau Akan Jadi Kecewa Engkau Dan Saya Akan Sakit Hati Dan Bisa Meragukan Tuhan Bisa Tawar Hati Bahkan Undur Dari Perjalanan Rohani Akhirnya Kata Paulus Jangan Menjadi Sia-sia Jangan Tawar Hati Terimalah Penderitaan Dan Kesulitan Sebagai Suta Yang Wajar Kisah Rasul 14 Ayat 22 Bahwa Setiap Orang Mau Masuk Keserugah Setiap Orang Yang Mau Masuk Keserugah Setiap Orang Berarti Tidak Terkecuali Pasti Harus Mengalami Banyak Penderitaan Itu Alkitab Kita Asli Manusia Lama Kita Enggak Mental Sangkal Diri Mental Bela Diri Makanya Banyak Orang Suka Bela Diri Tapi Kalau Ikut Yesus Harus Sangkal Diri Waduh Itu Harus Diproses Kita Supaya Itu Menjadi Sesuatu Yang Wajar Aslinya Kita Bukan Pikul Salib Bapak Ibu Aslinya Kita Kita Suka Menyalibkan Orang Balaslah Kejahatan Dengan Kebaikan Menderita Kita Di Proses Balaslah Kejahatan Dengan Diam Agak Menderita Balaslah Kejahatan Dengan Lebih Jahat Lagi Kita Suka Cita Nah Terimalah Itu Sebagai Sesuatu Yang Wajar Tahun 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 80-an Awal Saya Pernah Melayani Kejahatan Jawa Timur Bagian Selatan Dekat Belitar Sana Di Desa Yang Kecil Saya Tinggal Di Rumah Petani Yang Sederhana Mulai Mengalami Kesulitan Pagi-pagi Makan Nasi Campur Jagung Dingin Sedikit Semriwing Ada Kesan Gak Enak Baunya Makan Tempe Juga Tempe Yang Kurang Fresh Sangkal Diri Dia Makan Dengan Lahap Karena Biasa Saya Belajar Biasa Memang Kita Ditentukan Untuk Itu Belum Lagi Apa Saya Teman Dia Sambil Ngobrol Firman Tuhan Saya Teman Dia Kesawah Sambil Saya Lihat Dia Mencangkul Enak Sekali Rasanya Menyangkul Angkat Tanah Menyangkul Olah Tanah Enak Sekali Sekitar Jam 10 Jam Setengah 11 Dia Istirahat Saya Coba Ambil Cangkul Saya Cangkul Aduh Gak Sampai 10 Menit Gak Sampai 10 Menit Kulit Saya Di Berdekat Jempol Ini Terkelupas Dan Ada Beberapa Yang Melendung Melendung Karena Gak Biasa Bapak Itu Berjam Jam Gak Gak Masalah Kemudian Dia lanjutkan Lagi Jam 11 Dia lanjutkan Lagi Sampai Sore Gak 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 Saya Baru 10 Menit Langsung Menderita Menyerah Karena Gak Biasa Bapak Ibu Bagaimana Kesulitan Penderitaan Tetap Situasi Pandemi Ini Kita Buat Jadi Momentum Untuk Bersaksi Kepada Keluarga Kita Kepada Tetangga Kita Kepada Jemaat Kepada Semua Orang Bahwa Yesus Tetap Baik Yesus Gak Pernah Berubah Dia Tetap Baik Bagaimanapun Situasi Badai Gelombang Lembah Kekelaman Pandemi Yang kita Hadapi Dengan Cara Kita Ditentukan Itu Terimalah Penderitaan Dan kesulitan Sebagai sesuatu Yang Wajar Yang kedua Tolak Mentah Mentah Bisikan Setan Iblis Ketika Kesulitan Datang Ayat Lima Itulah Sebabnya Maka Aku Karena Tidak Dapat Tahan Lagi Telah Mengirim Dia Timotius Supaya Aku Tahu Tentang Iman Perhatikan Karena Aku Khawatir Kalau Kalau Kamu Telah Dicobai Oleh Si Penggoda Dan Kalau Kalau Usaha Kami Menjadi Sia-sia Bapak Ibu Jemaat Sekalian Ketika Kesulitan Datang Ibis Dan Rojahat Secepat Kilat Membisikkan Sesuatu Supaya Kita Ragu Dengan Tuhan Secepat Kilat Iblis Dan Rojahat Membisikkan Sesuatu Menggoda Kita Supaya Kita Tidak Gunakan Jalan Tuhan Cara Tuhan Contoh Praktis Ketika Pasangan Kita Marah Marah Besok Marah Lagi Berikutnya Marah Lagi Mulai Kita Dengar Bisikan Si Penggoda Yang Paling Umum Apa Kecewa Kita Dengan Pernikahan Kecewa Kita Menikah Dengan Pasangan Kita Kalau Kita Kecewa Bapak Ibu Dengarkan Baik-baik Kita Sudah Mendengarkan Si Penggoda Dan Mulai Kita Mau Digembalakan Tidak Tidak Sedikit Orang Kristen Mengalami Kesulitan Pernikahan Kecewa Dengan Perkawinannya Lebih Repot Kita Lebih Dalam Digembalakan Iblis Mulai Kita Bandingkan Istri Suami Dengan Pacar Sebelumnya Mulai Kesurupan Kita Dalam Konteks Selain Tolak Mentah-mentah Bisikan Setan Iblis Bagaimanapun Konflik Rumah Tangga Pasangan Kita Itu Dari Tuhan Sampai Kapanpun Tidak Pernah Salah Pilih Tidak Pernah Bukan Hanya Tidak Pernah Salah Pilih Yang Terbaik Siapapun Istrimu Bapak Ibu Bapak Bapak Siapapun Suamimu Ibu Itu Tidak Pernah Salah Pilih Jangan Dengarkan Perasaanmu Jangan Dengarkan Pikiranmu Jangan Dengar Bisikan Setan Dengar Suara Tuhan Bahwa Apa Yang Dipertemukan Oleh Allah Tidak Boleh Ceraikan Manusia Dengar Suara Tuhan Segala Sesuatu Dari Dia Istrimu Suamimu Dari Dia Kalau Dari Dia Bukan Saja Tidak Salah Pilih Terbaik Tolak Mentah-mentah Bisikan Setan Sayangnya Ada Orang Kristen Dengan Kesulitan Berumah Tangga Bahkan Ada Kalangan Kami Pendeta Tuhan Dengan Badai Rumah Tangga Nyeleweng Itu Kekejian Maafkan Saya Bapak Ibu Itu Kekejian Seolah-olah Kita Lempar Kotoran Ke Salib Kristus Apalagi Kita Cerai Orang Cerai Makin Sempurna Penggembalan Setan Dalam Hidup Kita Tolak Mentah-mentah Bisikan Si penggoda Iblis dan Rojahat Ketika Kesulitan Datang Tolak Mentah-mentah Tetap Percaya Pada Firman Tuhan Termasuk Pandemi COVID-19 Jangan Jangan Pernah Ragu Penyertan Tuhan Dalam Hidup Rumah Tanggamu Keturunan Apapun Masalah Yang Kita Hadapi Yang Ketiga Ayat Delapan Sekarang Kami Hidup Kembali Asal Saja Kamu Teguh Berdiri Di Dalam Tuhan Bapak Ibu Camkan Hal Ini Iman Seseorang Bagus Tidaknya Asli Tidaknya Jangan Lihat Waktu Kotbah Jangan Orang Rata-rata Kalau Kotbah Mukanya Kelihatan Beriman Benar Bukan Jangan Lihat Iman Seseorang Ketika Kotbah Atau Waktu Penyembahan Bahasa Roh Bukan Disitu Lihat Iman Seseorang Jangan Sesat Jangan Bukan Bukan Atau Mendoakan Orang Lumpu Berjalan Buta Celik Bukan 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 Sampai Sampai Dalam Alkitab Tertulis Bukan Ngarang Tertulis Pada Zaman Air Banyak Orang Teriak Tuhan Tuhan Kami Banyak Bernubuat Demi Namamu Kami Banyak Ngusir Setan Demi Kami Banyak Mujisat Itu bukan Gambaran Iman Representatif Iman Kau Tetap Teguh Berdiri Di Tengah Kesulitan Iman Seseorang Aslinya Kelihatan Ketika Ada Kesulitan Dan Penderitaan Penderitaan Dan Kesulitan Momentum Kita Menunjukkan Kita Beriman Bahwa Allah Kita Besar Dan Ajaib Allah Kita Tidak Ditentukan Oleh Situasi Dan Kondisi Dan Allah Kita Ialah Immanuel Menyertai Kita Bagaimana Kesulitan Penderitaan Jadi momentum Kita Bersaksi Bahwa Sebaik Tetap Teguh Berdiri Dalam Tuhan Apapun Penderitaan Kesulitan Yang kita Hadapi Termasuk Pandemi COVID-19 Bapak Ibu Waktu Natal Umumnya Lambang Pohon Natal Di gereja Di rumah Pohon Cemara Tau Anda Filosofinya Filosofinya Pohon Cemara Biasa Di gunung Di gunung Biasa Angin Dari Kecil Pohon Cemara Udah Terlatih Kena Angin Dan Menurut Penelitian Angin Menolong Gerak Batangnya Membuat Akarnya Mudah Menyusup Keselip-selipan Batu Dan Kadangkala Menembus Batu Survei Membuktikan Segede Apapun Angin Di pegunungan Pohon Cemara Tidak Tumbang Beda Dengan Komplek Perumahan Kami Cineire Pernah Mengalami Beberapa Tahun Yang Lampau Cukup Lama Pohon Cemara Dari Dataran Tinggi Jawa Barat Dicabut Ditanam Tidak Secara Alamnya Dari Awal Dikomplek Ditanam Ada Disitu Dengan Proses Instant Memang Dipegang Dari Dua Atau Tiga Kayu Supaya Dia tetap Tegak Apa Yang terjadi Angin Datang Gak Terlalu Keras Seperti Dimana Dia Bertumbuh Awalnya Di Bukit Sana Angin Gak Terkelas Rata Rata Tumbang Poncemara Di Komplek Perumahan Kami Karena Instant Ditanam Disitu Bapak Ibu Yang Mahal Dalam Perjalan Iman Kita Adalah Proses Proses Berakar Berakarlah Dalam Kristus Kalau Berakar Kita Dalam Kristus Kita Bisa Tegur Berdiri Dalam Tuhan Kesulitan Penderitaan Itulah Menunjukkan Orang Beriman Atau Tidak Sayang Pandemi COVID-19 Ini Banyak Orang Kristian Mundur Tawar Hati Bahkan Ada Yang Biasa Kotbah Melayani Tuhan Malah Kecewa Ikut Tuhan Karena Kesulitan Kesulitan Itu Dia Beri Mengintervensi Hidupnya Dan Mengintervensi Pikiran Perasaannya Sehingga Dia Menganpe Keputusan Tawar Hati Bapak Ibu Tetaplah Kuat Karena Allah Sekali-kali Tidak pernah Meninggalkan Kita Sekali-kali Tidak pernah Membiarkan Kita Bahkan Kita harus Percaya Pada Firmannya Daripada Pikiran Perasaan Kita Dan Tuhan Berkata Pencobaan Yang kita Alami Tidak Pernah Melampai Kekuatan Kita Absolutely Mutlak Yang Berikutnya Ayat Sepuluh Siang Malam Kami Berdoa Sungguh-sungguh Paulus Memiliki Hidup Yang Berdoa Sungguh-sungguh Ada Kekuatan Yang indah Di balik itu Kelihatan Dalam Kalimat Berikutnya Supaya Kita Bertemu Muka Dengan Muka Dan Kalimat Berikutnya Dan Menambahkan Apa Yang Masih Kurang Pada Iman Karena Dia Bergaul Akrab Dengan Tuhan Bapak Ibu Milikilah Jam-jam Doa Bersama Dengan Tuhan Jangan Salah Gunakan Istilah Doa Yaitu Fungsi Untuk Kita Minta Sesuatu Tuhan Kepada Tuhan Supaya Kita Dikabulkan Doa Bukan Itu Tujuan Utamanya Doa Artinya Ada Interaksi Dua Arah Sehingga Kita Mengenal Isi Hati Tuhan Dan Kita Ikuti Apa Yang Tuhan Kendaki Itu Arti Doa Jangan Disalah Gunakan Doa Supaya Tuhan Taat Apa Yang Kita Minta Bukan Itu Arti Doa Doa Sarana Supaya Kita Memiliki Hubungan Yang Akrab Dengan Tuhan Sinergi Dengan Firmannya Supaya Kita Mengenal Dia Mengasih Dia Dengan Taat Terus Melakukan Firmannya Sehingga Kita Dewasa Sikap Kesulitan Kesulitan Penderitaan Dengan Tetap Bergaul Akrab Dengan Tuhan Makanya Banyak Orang Bertobat Lahir Baru Tidak Dimuridkan Untuk Hidup Memiliki Doa Yang Sungguh Sungguh Salah Satu Lagi Arti Doa Artinya Ada Statement Hidup Aku Mempercayakan Hidupku Kepada Engkau Tuhan Arti Doa Artinya Aku Mau Hidup Dalam Kekuatan Tuhan Arti Doa Aku Mentaati Caramu Waktumu Tuhan Makanya Orang Beriman Tidak Pernah Terfokus Berdoa Cepat Atau Lambat Masalah Yang Kita Hadapi Tidak Terfokus Pada Durasi Tidak Usah Doa Puasa Supaya Cepat Berhenti Pandemi Ini Apalagi Berdoa Puasa Supaya Lama Bukan Tapi Berdoa Puasalah Kapanpun Pandemi Ini Selesai Cepat Atau Lambat Biar Kita Terus Mendapat Kekuatan Menjadi Surat-surat Yang Terbuka Yang Bisa Dibaca Orang Supaya Yang Berikutnya Ayat 12 Supaya Itu Momentum Kita Menyaksikan Tuhan Itu Baik Bagi Rumah Tangga Kita Bagi Orang Orang Kita Layani Bagi Keluarga Besar Kita Bagi Tetangga Lintas Kepercayaan Lintas Agama Itu Ayat 12 Kiranya Tuhan Menjadikan Kamu Jemaat Tansunikai Mengalami Kesulitan Penderitaan Bertambah Tambah Bahkan Berkelimpahan Dalam Kasih Seorang Terhadap Yang Lain Bahkan Terhadap Semua Orang Itulah Kelebihan Orang Percaya Yang Benar Kepada Allah Yang Maha Besar Maha Kuasa Wajar Pandemi Ini Ganggu Ekonomi Termasuk Kami Pendeta Terganggu Ekonomi Tapi Terganggu Ekonomi Tidak Bisa Menghambat Kita Untuk Peduli Pada Orang Lain Ini Momentum Kita Menyaksikan Tuhan Baik Biarpun Terganggu Ekonomi Kita Tetap Kita Bisa Geser Beras Kita Kepada Famili Yang Sulit Jemaat Yang Sulit Tetangga Yang Sulit Sehingga Mereka Bisa Melihat Memang Beda Orang Beriman Kepada Allah Yang Benar Atau Imannya Abal Abal Gunakan Kesulitan Penderitaan Momentum Menunjukkan Ala besar Ajaib Bahwa Dia Baik Di tengah Kesulitan pun Kita Bisa digunakan Menunjukkan Pengorbanan Kristus Dengan kita Bisa Berkorban Memberi Menolong Orang lain Jangan Diam Jangan Diam Ini Momentum Masa Penuayan Karena Beda Orang Percaya Kepada Yesus Kesaksian Hidupnya Di Tengah Tengah Kesulitan Tetap Konsisten Kita Menjadi Surat Surat Yang Terbuka Menyaksikan Yesus Sayang Kepada Siapa Saja Sehingga Makin Banyak Lutut Bertelut Dan Mulut Mengaku Yesus Tuhan Terakhir Ayat 13 Suka Enggak Suka Bapak Ibu Kedatangan Yesus Yang kedua Kali Akan Terjadi Cepat Atau Lambat Dia akan Datang Itulah Masa Penghakiman Makanya Paulus Katakan Kepada Jamat Tesanolika Yang mengalami Kesulitan Kiranya Dia menguatkan Hatimu Supaya Tak Bercacat Dan Kudus Di Hadapan Allah Dan Bapak Kita Pada Waktu Kedatangan Yesus Tuhan Kita Dengan Semua Orang Kudusnya Sebagai Hakim Dan Orang Tetap Tidak Berubah Tetap Jadi berkat Menyaksikan Tuhan Baik Di Tengah Tengah Kesulitan Dan Penderitaan Termasuk Pandemi COVID-19 Berarti Imannya Teruji Imannya Teruji Ketaatan Dan Kesetiaannya Menjadi Pelaku Firman Tuhan Teruji Itu Justru Tengah Kesulitan Penderitaan Dan Orang-orang Seperti Ini Tidak Takut Masa Penghakiman Malah Dia Mendapat Kalimat Yang Begitu Bernilai Dari Tuhan Juru Selamat Raja Di atas Segala Raja Karena Kalimat Yang Indah Masa Penghakiman Tuhan Alamatkan Kepada Mereka Khususnya Yang Menggunakan Kesulitan Penderitaan Sebagai Momentum Menyaksikan Bahwa Yesus Itu Baik Maka Tuhan Katakan Kepada Mereka Sabasla Engkau Hambaku Yang Setiawan Orang Setia Orang Taat Menyaksikan Tuhan Yesus Baik Di Tengah Kesulitan Dan Penderitaan Itu Orang Setiawan Yang Sebenarnya Melalui Proses Ujian Tetap Konsisten Maka Gunakan Ini Sebagai Momentum Bapak Ibu Sedih Rasanya Kalau Bulan Depan Kalau Tahun Depan Selesai Pandemi COVID-19 Gak Ada Pertumbuhan Dewasa Rohani Anda Dan Saya Tetap Cengeng Padahal Ini Momentum Tau momentum Waktu Yang Berharga Tau momentum Bisa Lewat Ini Momentum Bapak Ibu Kesulitan Dan Penderitaan Membuat Orang Beriman Yang Asli Itu Jadi Momentum Menyaksikan Yesus Kristus Baik Pada Semua Orang Tangkap Dan Berdoa Minta Pimpin Rokrus Supaya Ini Jangan Lewat Benar Benar Momentum Pasti Masa Penghakiman Kita Penuh Dengan Suka Cita Dan Dama Syatera Bahkan Kita Bisa Menyanyikan Lagu I Love You Lord I Lift My Soul Kita Bisa Mengangkat Jiwa Kita Menyatakan Aku Mencintai Engkau Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Sekalian Mari Kita Tunuk Kepala Dan Kita Bersatu Dalam Doa Bapak Kami Di Surga Kebenaran Firman Ini Sungguh Membuat Kami Mengakui Engkau Besar Ajaib Mulia Dan Maha Kuasa Kau Allah Tidak Pernah Berubah Kemarin Hari Ini Sampai Selama Lamanya Kau Tidak Pernah Berubah Walaupun Ada Badai Gelombang Lembah Kekalaman Kesulitan Penderitaan Dan Itu Berbobot Kami Katakan Ketika Dalam Kesulitan Kami Dalam Penderitaan Kami Kami Menikmati Pimpinan Tuhan Yang Tidak Berubah Membuat Kami Dimampukan Kesulitan Penderitaan Jadi Momentum Kami Menjadi Teman Sekerja Allah Menyaksikan Tuhan Itu Baik Kepada Keluarga Kepada Rumah Tangga Kepada Sanak Famili Kepada Lintas Agama Kepada Jemaat Kepada Semua orang Sehingga Engkau Katakan Kepada Jemaat Thessalonica Kiranya Tuhan Menjadikan Kamu Bertambah Tambah Dan Berkelimpahan Dalam Kasih Seorang Terhadap Yang Lain Bahkan Terhadap Semua Orang Sama Seperti Kami Karena Paulus Juga Mempraktekannya Tuhan Tuhan Ampuni Kami Kalau Kami Terimbas Kesulitan Pendidikan Membuat Kami Pesimis Ampuni Kami Kalau Pandemi COVID-19 Membuat Kami Mengeluh Saling Salah Menyalahkan Dan Meragukan Engkau Tuhan Ampuni 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 Kami Tuhan Lawati Jemaat Dengan Kebenam Firman Ini Sehingga Melalui Pertoran Rokudus Mereka Mengimplementasikan Kebenam Firman Ini Selan Tema Kesulitan Penelitaan Adalah Momentum Bagi Orang Beriman Menyaksikan Tuhan Itu Baik Karena Suka Tidak Suka Lambat Cepat Atau Lambat Engkau Akan Datang Kedua Kali Dan Masa Pengakiman Itu Tidak Menakutkan Bagi Orang Yang Sudah Teruji Ketaatannya Kepada Tuhan Di Tengah Tengah Kesulitan Sehingga Kau Alamatkan Pada Kami Sabaslah Engkau Hamba Yang Setiawan Berkati Jemaatmu Tuhan Sebelum Selesai Pandemi Ini Kami Sungguh Menggunakan Ini Momentum Menyaksikan Tuhan Yesus Baik Kepada Semua Orang Dalam Nama Tuhan Yesus Haleluya Semua Yang Percaya Sama-sama Katakan Amen Tuhan Memberkati Salum Puji Tuhan Jemaat Tuhan sudah diberkati Dengan kebenaran Firman Tuhan Pada pagi Siang hari ini Amen Mari kita Bangkit Berdiri Bersama-sama Kita Akan Mengangkat Ibadah Kita Dengan Doa Siapa Sampai Kau Besar Berbuat Kau Ajaib Tiada Seperti Engkau Tiada Seperti Engkau Sampai Kau Besar Berbuat Kau Ajaib Tiada Seperti Engkau Tiada Seperti Engkau Katakan Bersama-sama Sebab Kau Besar Haleluya Sebab Kau Besar Berbuat Tahu Ajaib Tiada Seperti Engkau Memang Udang Membanyak Seperti Engkau Besar Berbuat Tahu Ajaib Tiada Seperti Engkau Tiada Tiada Seperti Engkau Tiada Tiada Seperti Engkau Tiada Seperti Katakan Yesus Yesus Tiada 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 Haleluya Kami Angkat Hati Kami Penuh Syukur Puji Pujian Dan Kekaguman Akan Dikau Ya Tuhan Tuhan Yang Ajaib Tuhan Yang Sempurna Tuhan Satu Satunya Tidak Ada Yang Lain Yesus Kristus Penebus Kami Tahu Tuhan Ego Ada Bersama Kami Dalam Hidup Kami Tiap Hari Dan Juga Khususnya Saat Ini Di Tengah Tengah Ibadah Kami Dari Tempat Kami Masing Kami Berkumpul Tuhan Hadir Di Tengah Tengah Kami Genapi Janji Firman Dua Tiga Orang Berkumpul Bersama Dalam Namamu Engkau Ada Bersama Kami Di Tengah 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 Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Di Tangan Mula Segala Kuasa Baik Cita Dengan Tidak Kenal Lalah Dari Waktu Kewaktu Kami Terus Bangun Ibadah Mesbah Di Hadapan Tuhan Karena Kami Tahu Daripada Mula Datang Pengharapan Upah Kami Senantiasa Tuhan Terima Kasih Pagi Siang Ini Kami Sudah Tuhan Lawat Tuhan Jama Kami Tangan Mu Sendiri Berlumah Paku Yang Telah Mengucurkan Dari Itu Sudah Jama Kami Semua Yang Lemah Sudah Dikuatkan Yang Sakit Disembuhkan Yang Berbeban Tuhan Angkat Beban Kami Dapat Kelegaan Pendek Kata Berbagi Persoalan Tuhan Sudah Campur Tangan Tuhan Terima Kasih Kami Tahu Tidak Sia-sia Kami Datang Kehadapan Tuhan Karena Engkau Memberikan Upah Membalaskan Setiap Ibadah Dan Doa Kami Tuhan Terima Kasih Di Akhir Jam Ibadah Kami Saat Hati Tuhan Mata Tuhan Ada Di Tengah Tengah Kami Bapak Ibu Gembala Khususnya Hambamu Penetahi Suara Natai Wijaya Ibu Roslin Kami Bawa Dalam Doa Doa Kami Biar Perlindungan Pertolongan Anugerah Tuhan Atas Hamba Hamba Mu Ini Di Usia Lanjut Hamba Hamba Mu Ini Tuhan Penggenapan Janjimu Terus Berlanjut Kami Berdoa Biarlah Setiap Visi Misi Yang Tuhan Sudah Embankan Saja Awal Itu Tuhan Kenapi Tidak Satupun Yang Gugur Tidak Satupun Yang Gagal Melainkan Tuhan Semakin Dipermuliakan Dan Seluruh keluarga Dari Hamba Hamba Mu Ini Anak Mantu Cucu Semua Diberkati Dalam Kebenaran Kami Berdoa Dalam Setiap Bidang Kehidupan Keluarga Pelayanan Pekerjaan Bisnis Studi Semua Gereja Para Pengerja Aktivis Pelayan Bahkan Anak-anak Kecil Dan Jiwa-jiwa Baru Semua Diberkati Karena Dikau Ya Tuhan Adalah Tuhan Yang Setia Tuhan Ajaib Tuhan Yang Melampaui Pikiran Manusia Tuhan Terima Kasih Kami Satu Hati Kembali Naikkan Doa Bagi Bangsa Kami Untuk Negara Kami Indonesia Di Tengah-tengah Pandemi Yang Terus Belum Berakhir Pada Topang Pemerintah Bangsa Kami Presiden Wakil Presiden Para Menteri Dalam Kabinet Yang Ada Para Pemegang Kekuasaan Para Pengambil Keputusan Para Wakil Rakyat Para Penegak Hukum Seluruh Jajaran Pemerintahan Api Negara Dari Pusat Sampai Daerah Dari Yang Tertinggi Sampai Yang Paling Bawah Tuhan Kami Berdoa Pertolongan Mu Campur Tangan Mu Ya Tuhan Topang Berkati Bangsa Kami Berkati Indonesia Tuhan Beri Jalan Keluar Beri Pertolongan Kami Perlu Dikau Tuhan Kami Perlu Pribadimu Kami Perlu Dirimu Beri Keselamatan Curahkan Hujan Keselamatan Curahkan Kesembuhan Berikan Terobosan Terobosan Baru Juga Di Berbagai Bidang Kehidupan Khususnya Medis Dan Farmasi Agar Ada Hasil Dan Hal-hal Yang Signifikan Yang Efektif Untuk Menghadapi Pandemi Yang Seperti Ini Ya Tuhan Kami Berdoa Kami Ingat Alkitab Firman Berkata Mata Tuhan Menjelajah Seluruh Bumi Mencari Orang-orang Yang Takut Akan Engkau Dan Tuhan Curahkan Kekuatan Kepada Mereka Tuhan Kami Mencari Wajah Kami Mencari Hatimu Kami Berdoa Sekali Lagi Tuhan Tolong Bangsa Kami Biarlah Akan Semakin Banyak Orang Dari Tengah-tengah Bangsa Kami Dari Timur Sampai Barat Utara Sampai Selatan Yang Alami Perjumpaan Pribadi Dengan Dikau Tuhan Yesus Wahyukan Dirimu Kepada Kami Semua Tuhan Terima Kasih Seperti Air Tutupi Lautan Penuhi Bumi Indonesia Dengan Kemuliaan Tuhan Terima Kasih Kami Mengucap Syukur Untuk Karyamu Yang Tidak Berhenti Yang Tuhan Dengan Setia Nyatakan Kerjakan Di Tengah-tengah Kami Sampai Hari Ini Bahkan Kami Tahu Sampai Waktunya Dikau Tuhan Yesus Datang Kembali Ke Bumi Ini Sebagai Raja Atas Segala Raja Sebagai Hakim Yang Maha Adil Terima Kasih Bapak Kami Naikkan Seluruh Ibadah Ini Dari Awal Pertengahan Hingga Akhirnya Ini Dengan Syukur Kehadapan Untuk Kemulia Namamu Dan Berkat Atas Setiap Umat Bapak Terima Kasih Dalam Nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami Mengucap Syukur Kami Berdoa Haleluya Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Tuhan Kasihi Mari Angkat Kedua Tangan Kita Tinggi Di Hadapan Tuhan Sebagai Tanda Kita Mengangkat Segenap Hati Dan Hidup Kita Kepadanya Dan Terimalah Berkat Dari Tuhan Sendiri Yaitu Kasih Karunia Dan Damai Sejahtera Dari Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kita Kasih Yang Sejati Kekal Dan Sempurna Dari Bapak Sorgawi Pencipta Dan Pemelihara Hidup Kita Serta Campur Tangan Yang Penuh Dari Roh Kudus Turun Semua Ini Berlimpah Kedalam Hidup Kita Keluarga Kita Seisi Rumah Kita Bahkan Aspek Hidup Hari Ini Sepanjang Umur Tiap Hari Tak pernah Berhenti Sampai Tuhan Yesus Kristus Datang Kembali Kelak Ke Bumi Ini Maranatha Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Diberkatilah Kita Semua Haleluya Katakan Amin Haleluya Jalup 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 Ramai Halah Tuhan Ke Atas Ustara Jalup Jalup Ramai Halah Sekarang Dan Selam Hanya Seperti sungai yang berkali Lalu juga berci Seperti burung berkali Dapai sungai Jalur-jalur Dijendatilah kastaya Berkat atas nama Bapak anak lukum Amin Amin Selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya